Halo semuanya, balik lagi sama aku, halo juga yang baru gabung di channel youtube aku, salam hangat dan sehat selalu ya Di video kali ini aku bakalan bawain tutorial hijab segi 4 motif untuk kekondangan Nah siapa nih yang gak pede kekondangan pakai hijab segi 4 motif kayak gini Nah sebelumnya aku udah pernah bikin tutorial hijab segi 4 motif untuk sehari-hari Di sini aku bakalan bikin yang versi formalnya atau untuk ke pesta, kekondangan, dan acara lainnya So temen-temen yang penasaran, tonton sampai habis ya Dan gak usah banyak lama lagi, keep on watching Oke temen-temen, taran dari aku, kalau misalkan kalian pengen pakai hijab segi 4 motif Karena memang dia itu motif dan udah rame Aku saranin kalian pakai bajunya tuh yang bener-bener basic banget warnanya Yang gak rame juga, misalkan kayak satu warna aja, hitam, putih, coklat, atau apapun itu Jadi karena kerudungnya udah rame, so untuk bajunya sendiri dia itu yang simple dan satu warna temen-temen Nah selanjutnya disini aku lagi pakai hijab segi 4 motif dari buton scrub ya Karena banyak banget yang nanyain ke aku, kak pake hijab apa sih? Nah ini aku pakai dari buton scrub temen-temen Untuk tutorial yang pertama, disini aku udah pakai aksesoris anting Karena memang kalau misalkan ke kondangan tuh pengen ada sedikit lebih beda ya Daripada hari-hari biasanya Kalau misalkan kalian gak suka pakai aksesoris anting juga gak apa-apa Disini aku semakin ke telinga aku Kalau misalkan kalian gak punya bolongan anting di telinga Kalian boleh semakin di hijabnya ya temen-temen Nah ini tuh tinggal ambil sama panjang aja seperti ini Terus kalian tentulin atau kalian penisikin Kalau misalkan kalian gak pengen terlalu bulat di kepalanya Kalian boleh angkat sedikit hingga ke bagian atas jidat ya temen-temen Nah selanjutnya ini tuh gampang banget Tinggal kalian rempelin aja Untuk sisi-persisinya biar lebih rapi Dan kalian tinggal angkat bagian belakang seperti ini Terus kalian tinggal ikat aja Nah seperti ini temen-temen Terus ini tinggal diturunkan aja Ini tuh super-duper simple banget Dan Gampang banget kalau menurut aku Sudah Jadi Seperti ini hasilnya temen-temen Mudah banget kan Untuk tutorial yang kedua masih sama seperti ini temen-temen Cuman kalian ambil sisi kiri atau sisi kanan Terserah disini aku ambil yang sisi kanannya Kalian angkat seperti ini Blitin ke leher Tidak di rapihin aja Nah ini untuk bagian depannya Kalian bisa ikat Kesini Boleh di tengah Seperti ini Nah Kalau di tengah hasilnya kayak gini temen-temen Kalau misalkan di pinggir Hasilnya bakalan kayak gini Nah ini untuk hasilnya di pinggir ya temen-temen Jadi fleksibel Kalau misalkan kalian pengen di tengah atau di pinggir juga boleh Dua-duanya juga cantik Untuk tutorial yang ketiga masih sama seperti ini Cuman kalian ambil dulu sisi kiri Kalian bisa rempelin dulu temen-temen Supaya ini tuh bener-bener rapih ya Nah Kalau udah dirempelin kayak gini Kalian bisa Pentulin Ini aku pake jarum bentuk Dan sisi yang kanan Kalian tinggal pin juga Sebelah sini Pake yang jarum bentuk Dan jadi temen-temen Untuk hasilnya seperti ini Mudah banget kan Aku bakalan liatin sisi dan sisi dulu Next untuk tutorial yang keempat Masih sama seperti ini temen-temen Kalian ambil sisi kanan Tinggal belitin aja ke bagian belakang Nah ini tuh rapih aja Angkat bagian belakang Kedepanin Nah Seperti ini temen-temen Ini tinggal dilapihin aja lehernya Biar enggak Kerasa kecekik Selanjutnya kalian tinggal Dibukain aja ya Jadi kayak dilebarin gitu Terus kalian tinggal pakein pentul aja Biar dia diem Selanjutnya untuk sisi kiri Kalian ambil Seperti ini Terus belitin ke atas Temen-temen Nah kayak gini Oke Selanjutnya kalian tinggal Pentulin aja Berarti pentulin Kalian tinggal rapih-rapihin aja Di bagian lehernya Biasanya aku rapihnya Dirempelin ya temen-temen Oke Selesai Kayak gini looknya Aku bakalan liatnya dari Sisi dasi Untuk tutor yang kelima Kalian ambil Sangat panjang hijabnya Terus kalian tinggal Pentulin aja Atau penitiin Kayak gini temen-temen Disini aku mau pake pentul aja Bila dipentulin Selanjutnya Kalian ambil Sisi yang kanan ini Kalian pukter dulu Ke belakang Terus kalian tinggal Masukin aja ke baju Diumpetin Kornya Sudah diumpetin Kalian rapihin dulu Selanjutnya kalian ambil Bagian yang sisi kiri ini Ke sebelah sini Itu kayak di bawah Telinga gitu ya Aku bakalan pakein Brose Nah tadi kan Aksesorisnya tuh Berupa anting Sekarang aksesorisnya Berupa bros Kalau misalkan kalian Bosen sama anting Terus Kalian baru coba Brose-brose kecil Kayak gini Karena memang Secantik itu ya Brose-brose kecil itu tuh Kayak gak begitu rame Terus kalau misalkan Orangnya yang gak suka Terlalu Aksesorisnya Mencolok Itu kayak bener-bener Jalan ninja banget Sih Nah udah kayak gini Kalian tinggal Rapi-rapihin aja Capnya Nah Biasanya aku kayak giniin Biar cantik Oke temen-temen Untuk tutorialnya Selesai Seperti ini Ini kayak manis banget kan Kayak pemanis gitu Biar gak begitu Polos banget Di gijatnya Masih ada tetep Kayak ada Aksesoris-aksesoris gitu Untuk tutor yang keenam Kalian ambil Sama panjang Seperti ini Terus Kalian ambil Sisi kanan ini Dan kalian tinggal Letakin aja Di sebelah sini Hampir mirip Sama bagian Tutor yang kelima Cuman Ini tuh Lebih simple lagi Temen-temen Karena Sisi yang sebelah kanannya Kalian gak usah Apa-apain Tinggal di Kayak giniin doang Nah Jadi kita Mainin Yang Sebelah kanan aja Lalu Gue bakalan Pakain dos lagi Kayak tadi Ini tepatnya Di bawah telinga aja ya Kanan Sekarang ini Di sebelah kiri Udah deh Ini tinggal di Kedepan yang gini Dan beres temen-temen Seperti ini Ini tuh Bener-bener simple Banget Yang gak mau Pusing Sama tutorial hijabnya Itu udah cantik banget Kayak gini temen-temen Jadi kuncinya itu Ada di Aksesoris ini Oke next Untuk tutorial yang ketujuh Kalian ambil Sama panjang Produk kayak gini Ambil sisi kanan Tinggal kalian Belitin aja Ke bagian belakang Ini angkat ya Kayak gini Tinggal dikentorin aja Jadi jangan terlalu Cekik Menyekik Menyekik Ini sisi yang panjangnya Kalian bisa tarik kesul Di sini aku bakalan Pakain bros Brosnya bros bunga Cantik banget Selanjutnya Kalian tinggal Rapi-rapihin aja Kayak gini hijabnya Dan udah beres Temen-temen Seperti ini Hasil looknya Untuk yang terakhir Tutor yang kedelapan Kalian ambil sisi kiri Kalian tinggal Belitin aja Seperti ini Angkat bagian belakang hijab Jangan lupa ini Dirapihin dulu Selanjutnya Pakein aksesori sini Temen-temen Boleh cincin Boleh Apapun itu Di sini aku pake Kayak Guletan Cincin Kayak gitu Terus kalian tinggal Masukin aja Seperti ini Ini juga sama Dimasukin yang kecil Kalau udah kayak gini Kalian tinggal Ambilan kecil ini Sematin Di sini Temen-temen Ini kan takutnya jatoh ya Atau takutnya Dia tuh Ngemodim Kita pentulin aja Temen-temen Biar dia tuh Diem Tuh udah deh Supaya lebih keliatan Aksesorisnya Ini kalian Gak usah turunin Karena ini Bakalan nutupin Ini kayak percuma ya Kita pake aksesoris Tapi gak keliatan Nih Sehingga kalian Pentulin Temen-temen Kayak gini Dan beres temen-temen Untuk hasil looknya Seperti ini Dan sekian temen-temen tutorial hijab Segi 4 motif Untuk kepesta Kondangan Dan acara formal lainnya Dari aku Semoga kalian suka Semoga video ini bermanfaat Terima kasih banyak Yang udah nonton Sampai akhir video Temen-temen Jangan lupa juga buat subscribe Like, comment, dan share Dan jangan lupa juga Buat nyalain lonceng Notifikasinya See you on the next video Bye Bye Ciao